Halo teman-teman semua kembali lagi bersama aku di channel ini nah hari ini tidak channel makan makan ya hari ini saya mau berbagi ilmu cilosok kali berbagi ilmu ya kan tapi saya punya sedikit ilmu ya saya pun dapat ilmunya itu dari YouTube juga cuman ini satu macam mana ya satu berbanding seribu lah cara saya mendapatkan ini caranya atau tutorialnya karena kebanyakan kan tutorial di Facebook itu kan cara mengisi suara cara mengedit cara cara apalagi pokoknya yang macam-macam itulah nah saya cara mengedit gambar eh mengedit flashback nah kita lihat ya bagaimana cara mengedit video macam kita mengingat masa lalu lah kayak gitu mengingat masa lalu menjadi kenangan Oh indahnya ada kenangan yang sangat menyedihkan macam itulah nah daripada panjang lebar kita ngomongnya anak saya lagi tidur Mari kita pelajarin kita tengok kita tiru kalau kalian mau check it out nah teman-teman ini ini dia videonya kalian bisa lihat kita akan play di sini suara HP ini tidak ada karena HP ini HP ya maklum laikan suaranya tidak ada kamera depan tiga merah depan pun tidak bisa yang bisanya kamera belakang kita lanjutkan apapun masalah kita tetap harus berusaha nah untuk mengedit macam ini nah ini saya kan ada satu gambar yang besar macam ini pasti ada flashbacknya kan caranya itu kita masuk ke VN oke VN VN ini hmm kalau menurut saya kurang best daripada capcut tapi ada kalanya VN ini best dibanding dengan capcut tapi nggak tahu lah ya mana paling best VN atau capcut terkadang kedua-duanya memiliki keistimewaan atau keundung keunggulan yang berbeda dari masing-masingnya kita buka yang VN right tengok banyak SMS kawan-kawan lanjut kita klik yang tambah ini kan new project kita cari video mana yang mau kita flashback flashback kan misalnya video inilah ya kan itu yang video tadi itu sudah saya hapusin karena HP ini takutnya penuh jadi setiap apapun yang sudah saya up di Facebook maupun di YouTube itu saya akan hapus ya kan sayang kan tapi memacam mana lagi daripada memorinya penuh kita belum punya laptop untuk menyimpan file-file dokter file-file rekaman macam itu ya langkah baiknya kita hapus nah ini dia videonya sudah tampil macam ini ini kan sudah ecek-eceknya ini ya guys bukan yang sesungguhnya yang tadi saya tunjukkan gambarnya itu itu sudah banyak saya hapusin dah ini umpamanya seperti ini cilu umpama cc sama aja itu kan nah kita kita akan mau flashback kan misalnya adalah yang ini kita cari yang mana ya Nah yang inilah flashback oke misalnya oke sudah masukkan nah ini kan ada replace motion ini nah kalian bisa lihat disini kita klik yang motion right kita pilih yang ini atau yang ini atau yang ini terserah kalian tapi saya pilih yang ini sudah ini yang ini yang ini tak perlu diapapain tetap 0,6 dia oke kan kan pas itu setelah kita oke kan nah itu sudah baru out motion nah ini kita besarkan kalau yang mau dibasarkan silahkan tergantung kalian mau macam mana flashbacknya seperti ini kan baru kita motion klik yang bagian sini ikuti langkah-langkahnya baru oke kan kita setelah itu baru cari mana ya nah opacity opacity nah opacity ini kita atur ini kan 100 kalau sampai habis 0 lah dia makanya kita sampai ke nah maksud terang apa kalau kayak gini terang kali itu bukan flashback kenamanya kan nah kita kurangi seperti ini atau seperti ini nah seperti itu udah lepas itu baru dan deh dan kan baru kita flash nah seperti itu gambarnya jadi kan nah itu dia flashbacknya kalau kalian mau tambah tambah lagi disini yang penting ininya kalian berapa durasinya kalau misalnya mau ditambah yang ininya bagian disininya ya berarti yang ininya harus panjang nah kalau misalnya ini sebagai simple eh sebagai simple sample yaitu satu saja makanya seperti ini bisa kita potong kalau kita potong tau sendiri ya konten kreator pasti tau lah cara memotongnya macam ini cut lepas itu di delete yang ininya nah seperti itu jadilah gambaran seperti ini kan nampak kalian berbayangnya kan disitu kan macam itu nah setelah itu baru kalian add lah musiknya setelah musik sesuai dengan yang kalian mau ini hp tidak ada musiknya ya jadi ya macam inilah saya menerangkannya tambahkan musik misalnya ini oke processing kita tunggu sampai dia done barulah kita tengah hasilnya maaf ya teman-teman suara saya pelan karena anak saya lagi tidur nah nah ini diatur kalau saya tidak perlu ya ini harus ditekan nah baru di klik yang ini oke deh barulah bermusik dia sesuai yang kalian inginkan nah untuk catatan kalau misalnya konten kalian atau reels kalian atau video kalian yang ada musiknya setelah upload rajin-rajinlah berkunjung ke support inbox atau kotak masuk dukungan karena disitulah semua pelanggaran yang akan di diutarakan oleh mbak meta kepada kita nah jadi kalau sudah ada konten kalian yang bermusik sebagai saran cepat-cepatlah untuk cek kotak masuk dukungan jangan setelah di upload jangan setelah di upload kalian ini ya kalian langsung cek gak mungkin dia ada proses menunggu 1 jam atau 2 jam macam itu pasti meta akan keluarkan kalau dia tidak suka atau dia suka kalau dia tidak kalau dia suka berarti tidak ada pelanggaran tapi kalau misalnya tidak suka nah berarti kalian melakukan pelanggaran dan hapus edit ulang atau langsung re-upload video itu tapi kalau kalian malas sibuk dengan dunia nyata nah janganlah kalian apa-apa lagi langsung buang saja tapi berkuranglah seharusnya kalian planning hari ini meng-upload 2 video jadi gara-gara itu kalian cuma meng-upload atau video seperti itu nah ini dia gambarannya kita bisa lihat nah flashback tutorial flashback dalam video di vn nah sudah tau kan semuanya kan nah itu tutorial dari saya cara meng-edit video macam video flashback jadi mana tau kalian buat video atau buat reels gitu kan yang ada flashback flashback yang gitu macam masa hari ini saya teringin lah masa jengkol jadi di flashback kan lah itu di dalam reels itu kan di edit edit nah seperti itu caranya ya mungkin gampang kalian temukan di facebook tapi pas saya mencari itu pas saya mau mengedit itu susah kalian mendapatkan tutorial flashback macam itu di vn harus memang dicermati kalau di capcut itu mungkin bisa tapi saya kurang paham lah yang saya dapatkan itu di vn ada saya tonton di capcut nya itu youtube di bagian capcut flashback itu tapi saya kurang paham jadi saya dapat lah ilham ya kan orang itu menerangkan di vn ya saya ikutin lah di vn karena saya mengedit itu dua dua editan satu di vn satu lagi di capcut ya masing-masing dari mereka ini memiliki kekurangan dan kelebihan kayak gitu namanya manusia pun juga macam itu kan tidak sempurna semoga bermanfaat ilmu atau tutorial yang saya berikan walaupun sudah berjibun di youtube terima kasih telah menonton bye bye